Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Berbicara soal melahirkan, tentu tidak bisa lepas dari sosok seorang ibu. Teman-teman pasti setuju kan kalau perjuangan mengandung dan melahirkan seorang ibu adalah hal yang sangat luar biasa. Di mana nyawa ibu dan calon bayinya berada di antara hidup atau mati. Perjuangan melahirkan juga dialami oleh setiap hewan. Bahkan beberapa dari spesies hewan, proses melahirkannya sangat ekstrim, melebihi manusia. Bahkan ada yang harus meregang nyawa untuk melahirkan. Nah, berikut ini 9 proses hewan melahirkan yang bikin takjub versi Hewan Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. 9. Bunglon Hewan melata satu ini suka ganti-ganti baju atau melakukan kamuflase warna sesuai dengan lingkungannya. Siapa lagi kalau bukan bunglon? Bunglon adalah hewan yang sangat melindungi wilayahnya dan lebih memilih hidup sendiri. Meskipun begitu, saat musim kawin tiba, pejantan akan mengganggukan kepala, menggembungkan tenggorokan, dan juga menampilkan warna terang mereka. Nah, pada saat itu juga, bunglon betina berhak menerima atau menolak rayuan dari pejantannya. Uniknya, kode yang mereka gunakan adalah warna. Warna dengan jingga terang artinya, aku sih yes. Warna gelap artinya no. Nah, setelah kawin, betina akan berubah warna menjadi Halloween. Setelah kawin, beberapa spesies bunglon akan berkembang biak dengan ovivar dan meletakkan telurnya di tempat yang aman, seperti lubang dalam tanah, di bawah batuk, atau di atas daun. Sedangkan spesies bunglon yang berkembang biak dengan cara ovivivar perlu mengandung selama kurang lebih 6 hingga 7 bulan. Nah, setelah anak bunglon menetas atau dilahirkan, mereka harus mencari makan sendiri dan tempat tinggal sendiri. 8. Kelabang Melihat hewan yang satu ini membuat kita menjadi geli dan ngeri akan bentuknya. Kelabang adalah hewan yang tidak bertulang belakang, berbisa, bertubuh pipi, bersegmen seperti cacing, berkaki banyak, bersendi, bagian depannya beracun yang menyerupai tanduk itu lho. Meskipun menyeramkan, kelabang tetap harus berreproduksi untuk mempertahankan keberadaan spesiesnya. Nah, beberapa spesies kelabang berreproduksi secara partenogenesis. Ada juga sih yang harus memiliki pasangan agar mampu berreproduksi. Kelabang jantan akan menarik perhatian agar kelabang betina menelan sperma. Dalam kasus tertentu, kelabang jantan hanya meninggalkan spermatofor dalam jaring khusus agar ditemukan oleh kelabang betina. Nah, setelah dibuahi, telur-telur itu akan dikeluarkan dan biasanya disimpan di ruang kayu busuk, dalam tanah, dan di rame. Kelabang betina akan bertelur kurang lebih 60 butir telur dalam satu lubang tanah. Induk kelabang akan berputar-putar di sekitar telurnya untuk membersihkan mereka terus-menderus, sehingga jamur dan predator lapar lainnya tidak dapat merusak atau mendekati telurnya. Setelah telur-telur tersebut menetas, induk betina tidak dapat berburu dan tetap tinggal bersama bayinya sampai ekso-skeleton mereka tumbuh. 7. Burung Kiwi Biasanya nih, teman-teman, burung identik dengan hewan yang bisa terbang. Tapi nasib lain menimpa hewan yang satu ini. Burung kiwi tidak bisa terbang seperti burung pada umumnya. Burung kiwi ini banyak ditemukan di Selandia Baru. Burung kiwi termasuk hewan yang patut dilindungi, karena burung ini hanya mampu bertelur sebanyak satu atau dua butir telur, di mana setiap tahunnya hanya mampu bertelur sebanyak tiga kali. Sepertinya cara berkembang biatnya menjadi alasan hal tersebut, di mana telur dari burung kiwi memiliki ukuran yang besar, bahkan hampir menyerpai ukuran tubuh sang Induk. Sudah dapat dipastikan bahwa untuk mengeluarkan telur tersebut, butuh energi yang besar dan rasa sakit yang luar biasa. Aduh, nggak kebayang deh kalau hal seperti ini terjadi pada manusia. 6. Platypus Hewan yang satu ini memiliki paruh yang menyerupai bebek. Oleh sebab itu, platypus juga sering dikenal dengan nama Duck-Bellied platypus, atau platypus berparuh bebek. Disebabkan bentuk paruhnya yang menyerupai bebek, platypus termasuk dalam hewan ovibat, di mana telur-telurnya akan menetas setelah melalui masa inkubasi 10 hari. Nah, setelah menetas, bayi platypus akan langsung melekat ke Induknya. Namanya juga masih bayi, ya manja-manja gitu deh. Sang Induk kemudian akan menyusui anaknya yang buta dan peka. Hmm, menyusui? Kan platypus bertelur, di mana ceritanya jadi menyusui? Nah, itulah uniknya dari platypus, karena dia tergolong dalam mamalia monoptermata. Dia mamalia, dia bertelur, dan menyusui juga. Nah, bingung kan kalian? Tapi itulah sebutan untuk hewan yang memiliki cara berkemambiak seperti itu. 5. Laba-laba Eropa Beberapa Induk hewan yang telah melahirkan anaknya biasanya akan dimangsa sendiri oleh ibunya. Aduh, udah capek-capek ngandung dan ngelahirin, eh malah dimakan sendiri. Untung saja itu tidak terjadi dengan laba-laba Eropa. Laba-laba Eropa memiliki cara yang mengharukan ketika dia melahirkan telurnya. Induk laba-laba akan membuat jaring, kemudian sang Induk meletakkan kantung telur di jaring. Setelah meletakkan kantung telur tersebut, jaringan tubuh sang Induk akan memburuk. Setelah anak-anaknya menetas, sang Induk akan mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya sebagai makanan untuk anaknya. Pada saat itu juga kondisi Induk makin lemah, dan cairan yang dikeluarkan tadi dimakan habis oleh anak-anaknya. Tak ada yang tersisa kecuali bangkai dari Induk laba-laba Eropa dan kenangan mereka. Ya, itu pun kalau anak laba-laba ingat ya, perjuangan yang luar biasa. 4. Kuda Laut Betina atau wanita sudah memiliki garis takdir untuk mengandung dan melahirkan anak. Tapi apa jadinya kalau yang melahirkan adalah Induk jantan? Yap, itulah yang terjadi pada Kuda Laut. Meskipun jantan yang melahirkan, mereka harus terlebih dahulu kawin dengan betina dan memperoleh telur dari betina. Setelah itu, barulah Induk betina menyimpan telur-telurnya ke dalam perut jantan untuk dibuahi. Induk jantan akan mengandung sekitar 20 hari. Induk jantan akan melahirkan bayinya dalam bentuk Kuda Laut super kecil. Oh iya, Induk jantan kalau ngelahirin bisa sampai ribuan lho. Tapi hanya beberapa ekor saja yang mampu hidup menjadi Kuda Laut dewasa. Ya, apa mau dikatakan? Namanya juga seleksi alam yang kuat, yang bertahan. 3. Kanguru Ketika seorang melahirkan dengan kondisi prematur, maka tingkat kekhawatiran mereka akan keselamatan dan kesehatan anaknya menjadi lebih. Seperti itulah yang dirasakan setiap Induk Kanguru. Dimana Kanguru melahirkan setiap anaknya dengan berat kurang lebih 0,08 kg. Kebayang nggak tuh kecilnya kayak gimana? Embryo Kanguru melewati beberapa tahap perkembangan di luar rahim yang biasanya terjadi di dalam rahim. Hal seperti ini disebut Neonatus. Dengan kondisi yang organ tubuh belum sempurna dan panjang hanya 1 cm. Nah, setelah lahir, baik Kanguru langsung memanjat ke Induknya untuk masuk di kantong milik Induknya. Nah, Neonatus yang telah mencapai kantong menempelkan dirinya ke salah satu dari 4 puting susu dan mulai menyusu. Setelah berumur 190 hari, anak Kanguru sudah cuk dewasa untuk keluar dari kantong Induknya. Nah, mulai saat itu anak Kanguru menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kantong Induknya. 2. Landak Landak adalah hewan dengan duri yang menyelimuti tubuhnya sebagai alat pelindung diri. Duri ini ternyata sudah ada sejak mereka masih berada di dalam perut Induknya lho. Aduh, kantong rahimnya nggak sobek tuh kena duri. Landak juga membutuhkan usaha yang lebih untuk melahirkan bayinya, mulai dari energi hingga darah. Mungkin kalau ada rumah sakit ibu dan anak hewan, Landak wajib kali ya ngelahirin di situ. Karena setiap merasakan kontraksi melahirkan, duri-duri dari bayi Landak akan menjadi tegang dan bisa melukai Induknya, atau bahkan bisa tersangkut dalam tubuh Induknya. Coba deh bayangin rasa peri yang harus ditahan Induklandak. Kalau Induklandak bisa milih nih, mungkin mereka akan memilih melahirkan secara sesar kali ya. 1. Katak Surinam Surinam adalah salah satu negara yang berada di Amerika Selatan. Negara ini memiliki hewan dengan cara berkembang biak yang unik, yaitu katak Surinam. Tapi bagi orang-orang yang memiliki trivolvobia, mereka akan menghindari hewan yang satu ini. Cara berkembang biak katak Surinam yaitu dengan cara ovipar. Setelah dibuahi, Induk betina akan meletakkan telur-telurnya di atas perut jantan. Kemudian Induk jantan akan menghampiri Induk betina untuk meletakkan telur-telur tersebut di atas punggung betina. Secara perlahan, punggung betina akan membentuk lubang sarang lebah untuk melindungi telur-telurnya. Jika umumnya katak akan menetas menjadi kecebol, hal itu tidak berlaku dengan katak Surinam. Mereka keluar dari lubang sarang lebah dari Induknya dengan wujud katak kecil. Cara ini cocok untuk mengasuh telur atau anak-anaknya, karena dengan membawa anak di punggungnya, sang Induk telah membuat para bayi katak terbebas dari predator dan parasit. Wah, cara melahirkan yang emang beda ya dari yang lain? Itu dia 9 proses hewan melahirkan yang bikin takju versi hewan populer. Ternyata bukan manusia saja yang harus berjuang keras saat melahirkan. Hewan juga merasakan hal yang sama ya dengan manusia. Jangan lupa untuk menyayangi orang tua kalian ya teman-teman. Jangan lupa juga komen di bawah ya untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!